Ya, Memirsa Anda kembali bersama kami dalam Special Report Pilkada Berkualitas. Dan kini kita akan lihat seperti apa perolehan suara sementara. Ini dari Quick Count yang dari Provinsi Jawa Barat. Ya, kita akan lihat seperti apa perolehan dari pasangan calon yang berlagak di Pilkada Jawa Barat ini. Kita akan lihat ini perolehan suara yang masuk, atau total jumlah suara yang masuk ini ada sekitar 42%. Nah, ini pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil dan UU Ruzanul ini memperoleh 32,61. Sementara pasangan nomor urut 2 T.B. Hasanuddin dan Anton Carlian memperoleh 13,25. Sementara di pasangan nomor urut 3 Sudrajat Saihu memperoleh 29,50. Dan pasangan nomor urut 4 yaitu Deddy Miswar, Deddy Mulyadi ini memperoleh 24,64% suara. Ya, kalau kita lihat di sini pasangan nomor urut 1 masih memimpin dengan perolehan 32,61. Tapi perolehan suara ataupun suara yang masuk hingga saat ini masih 42%. Jadi besar kemungkinan kalau kita lihat dari selisih dari perolehan dari masing-masing pasangan calon ini masih tidak terlalu besar pemirsa. Jadi masih ada terbuka kemungkinan untuk adanya perubahan posisi seperti itu.